Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat plot respon sistem dinamis menggunakan MATLAB Ada beberapa hal yang akan kita lakukan, ada 4 langkah Yang pertama adalah kita akan menentukan fungsi alihnya Untuk kali ini kita akan menjauh sebuah fungsi alih bentuknya seperti ini Ini dari pegas masa dengan hambatan udara M adalah masa bebannya B adalah koefisien hambat udara dan K adalah konstanta pegas Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari parameter yang akan kita gunakan Masanya misalnya 1, koefisien hambat udara misalnya 0,3 dan konstanta pegasnya 20 Selanjutnya kita menentukan numerator dan denominator Teman-teman pasti sudah tahu numerator dan denominator itu yang bagaimana Numerator ini yang 3 kalau di contoh ini dan denominator itu yang 5 Tapi ada sedikit hal yang berbeda Num, numerator misalnya variabelnya kita beli namanya num Yang atas 1 tapi yang bawah kita ambil yang pasangan S nya S2 kan pasangannya M, kita ambil M, B, S, S pasangannya kan B, kita ambil B dan S pangkat 0, 1 Yang terakhir kita ambil K nya Kalau misalnya kita punya C, S pangkat 3 nanti juga kita tambahkan C di depan Tapi itu bukan kasus kita Selanjutnya kita gunakan fungsi TEF dengan argumennya pertama adalah num, numerator dan yang kedua adalah denominator Dari sini kita bisa lihat bentuk transfer function kita, fungsi transfer kita Ini adalah fungsi transfer kita Selanjutnya yang keempat adalah kita melakukan plotting Kita menggunakan fungsi step, terus argumennya adalah fungsi transfer kita Kita run Kita dapat bentuk plot yang seperti ini Ini adalah defaultnya Amplitudo di sumbu Y adalah amplitudo Sumbu X adalah waktu dalam detik dan ini jurnya adalah step response Kalau kita klik kanan Kita pilih karakteristik Ada pilihan pick response Nanti dia bisa lihat pick responsenya dimana Juga kita bisa melihat settling time Bisa melihat price time juga Dan juga ada steady state Untuk melihat informasi seperti ini Tinggal kita arahkan cursor kita ke titiknya Dan juga kita ketuk satu kali agar tulisannya tetap di situ Seperti ini Kita bisa mengubah Misalnya kita secara default kan kita dapat waktunya dari 0 sampai 40 detik Tapi di step function ini Fungsi step ini Kita bisa menambahkan argumen T akhirnya Misalnya kita mau dari 0 sampai 10 detik pertama Kita dapat bentuk yang seperti ini Dari 0 sampai 10 detik pertama Atau mungkin 0 sampai 1 detik pertama Kita dapatkan bentuk yang beda juga Baik itu saja dari saya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!